Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 11 Melanjutkan cerita sebelumnya Apakah Lao Su dapat melarikan diri atau tidak bukanlah keputusan Anda, Anda dapat mengejar Lao Su jika Anda memiliki kemampuan Tan Yun tertawa tanpa rasa takut dan menawarkan perahu ilahi di mata Zanzu Yun Zanzu Yun melihat sekilas bahwa Zanzu adalah artefak lima tingkat yang digunakan oleh saudara keduanya Tan Yun menyapu perahu dewa dan berkata dengan senyum liar, hahaha, perahu roh Anda adalah perahu kelas lima Saya melihat bagaimana Anda bisa mengejar kakek Kemudian, Tan Yun mengendarai perahu ilahi dan meluncur tanpa tujuan melalui jurang para dewa yang luas, tiga poin lebih cepat dari perahu Zanzu Yun Hanya tujuh hari kemudian, Tan Yun menyingkirkan Zanzu Yun Bahkan jika Zanzu Yun melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim, tidak ada jejak Tan Yun Sial, Zanzu Yun berteriak marah Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa kelas delapan bertanya dengan hormat Apa yang harus aku lakukan? Tentu saja terus mengejar, wajah Zanzu Yun Muram Aku baru saja menyalahkan tuan muda ini karena mulutnya yang malang, dan berpikir bahwa dia bisa membunuh anak itu Jadi dia berkata bahwa tuan muda itu pergi ke jurang jahat para dewa dan membunuh saudara kedua Jika anak laki-laki ini, untuk membalas dendam kepadaku, memberi tahu ayahku gambar ingatan ketika aku berbicara, maka aku tidak akan pernah menjadi muda Tapi jurang jahat para dewa begitu luas sehingga tidak akan mudah bagi kita untuk menemukan pria ini Mendengar pidato itu, lebih dari 300 orang kepercayaan perahu roh di belakangnya mengangguk setuju Pada saat ini, lelaki tua yang berbicara sebelumnya bernama, Dong Fang Matanya yang indah berbinar dan membungkuk, tuan muda, saya punya cara Bicaralah dengan cepat, desak Zanzu Yun Dong Fang buru-buru berkata, tuan muda, kita dapat menjaga pintu keluar dari jurang para dewa yang ganas dengan dua cara Tidak peduli siapa yang ingin pergi, kita akan mencari jiwanya Tentu saja, tujuannya adalah untuk mencegahnya Anak laki-laki dari menyembunyikan kultifasinya yang sebenarnya dan melarikan diri Di sisi lain, cobalah keberuntunganmu di jurang para dewa yang ganas Dalam perjalanan mencari, prioritaskan empat dewa dan cari jiwa Dengan cara ini, ada kemungkinan terbesar untuk menangkap bocah itu Kita punya banyak waktu untuk dihabiskan dengan bocah itu Begitu kita menangkap bocah itu dan membunuhnya Kita tidak hanya bisa mendapatkan keterampilannya untuk menantang lompatannya Tetapi juga mengambil kepalanya dan kembali ke ayahmu Ayahmu pasti marah ketika mengetahui bahwa tuan muda kedua terbunuh Tetapi pembunuhnya ditangkap oleh tuan muda Budak tua itu mengira tuannya akan menjadikanmu tuan muda Selain itu, tuan muda, anda harus mengirim seseorang kembali Untuk memberi tahu tuan tentang berita kematian tuan muda kedua pada saat pertama Dan biarkan tuan mengirim pasukan untuk bergegas ke jurang para dewa yang ganas Mendengar pidato itu, mata Zan Suyun berbinar Dia memujinya tanpa pelit, ya, ya, ini bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu Tidak, tidak, seharusnya membunuh tiga burung dengan satu batu adalah hal yang baik Anak laki-laki itu membunuh yang kedua untukku Kemudian, setelah aku membunuhnya, aku tidak hanya bisa memenangkan hati ayahku Dan duduk di kursi anak muda Tuan, hahaha Setelah tersenyum panjang, Zan Suyun memandang Dongfang dan memerintahkan Meskipun kamu adalah dewa bumi kelas delapan, kekuatanmu lebih kuat dari yang kedua Nah, kamu mengambil 29 dewa bumi kelas delapan dan mencari mereka di jurang para dewa yang ganas Tuan muda ini membawa orang untuk menjaga pintu keluar dari jurang para dewa yang ganas Kemudian, Fang Dong dan 30 dewa bumi kelas delapan lainnya melepaskan pengetahuan ilahi mereka secara ekstrim Dan meluncurkan pencarian di jurang para dewa yang ganas tidak jauh Zan Suyun memimpin lebih dari 290 orang untuk menaiki perahu dan terbang menuju pintu keluar dari jurang para dewa yang ganas Pada saat yang sama, Tan Yun, yang berlari untuk hidupnya, mengendarai perahu ilahi dan muncul di atas air terjun besar di sebuah lembah Suara mendesing Tan Yun mengendarai perahu roh, menggambar busur dari udara kosong dan mengebor lubang tirai air di air terjun Setelah Tan Yun mengatur penghalang insulasi suara, Sen Su Bing dan yang lainnya keluar dari udara tipis di samping Tan Yun Tan Yun berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan Anda tidak perlu khawatir, kami telah berhasil melarikan diri Sen Su Bing berkata, suamiku, mari kita tidak mencari sumber kultivasi untuk saat ini Sekarang sumber kultivasi di tangan kita sudah cukup bagi kita untuk dipromosikan kedua ranah kecil Setelah kita dipromosikan, kita bisa keluar untuk mencari Atau pergi dari sini untuk mencari sumber daya kultivasi di tempat-tempat suci lainnya Aku khawatir, sekarang pihak lain telah memblokir jalan keluar para dewa yang ganas Pada saat yang sama telah mengirim seseorang ke kota raja dewa tertinggi untuk memberi tahu San Peng San Peng yang dikatakan Sen Su Bing adalah Patriark San Sekarang dia telah melangkah ke ranah raja dewa Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan setuju Su Bing, kamu benar Kita harus menggunakan sumber daya kultivasi yang ada untuk meningkatkan ranah dengan cepat Kemudian meninggalkan jurang para dewa yang ganas untuk menghindari pusat perhatian Pergi ke tempat lain dan kemudian mencari sumber daya kultivasi Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak dapat kembali ke tempat rahasia jauh di dalam jurang para dewa yang ganas Karena tidak ada sumber daya kultivasi di tempat rahasia Meskipun Anda dan orang lain dapat menghindari bahaya dengan memasuki tempat rahasia Anda dan orang lain hampir tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda tanpa sumber daya kultivasi Terlebih lagi, jika San Peng datang ke jurang para dewa ganas setelah mengetahui kematian putranya Dia berada di tempat rahasia pada waktu itu, tidak diragukan lagi dia ingin mati Tan Yun tahu lebih baik bahwa meskipun musuh tidak tahu seperti apa dia Jika dia bertemu dengan dirinya sendiri dan melakukan pencarian jiwa Pembunuhannya terhadap Zan Sutian akan terungkap Berpikir di sini, Tan Yun memandang orang-orang Pil dewa manusia terbaik di tangan kita sekarang Saya tidak membutuhkannya Saya akan memberikannya kepada Anda Mengambil satu buah dewa manusia setara dengan efek 100 pil dewa manusia kelas atas Setelah kita membaginya sekarang, kita akan segera retret dan berlatih Dengan bantuan buah dewa, kecepatan kultivasi kita dapat ditingkatkan lebih dari 100 kali lipat Tempat ini cukup jauh dari raja dewa tertinggi Kita harus meningkatkan ranah dan meninggalkan jurang para dewa yang ganas sebelum pasukan datang Setelah itu, Tan Yun memorbankan menara dewa Lingqiao Membagikan buah dewa manusia dan pil dewa manusia kepada orang-orang Dan pergi ke menara dewa untuk berlatih secara terpisah dengan orang-orang Di menara dewa lantai 48, Tan Yun duduk bersilah Dan buah dewa manusia digantung di depan Tan Yun Dengan pemurnian, Yuan dewa yang melonjak mengalir keluar dari buah dewa manusia Seperti semburan di udara, ke kolam roh Tan Yun Waktu berlalu, tidak pernah kembali Dua tahun kemudian, Zan Zuyun membawa bawahannya ke pintu keluar jurang para dewa yang ganas Dan kemudian mengirim orang untuk bergegas ke kota raja dewa tertinggi yang jauh Kemudian, Zan Zuyun menyenandungkan sebuah lagu kecil dan mulai merencanakan untuk menunggu kelinci Empat musim berganti, dan segera tujuh tahun telah berlalu Sudah sembilan tahun sejak Tan Yun menutup pintu ke dunia luar Sembilan tahun dari dunia luar, menurut seratus tahun di menara dewa Lingqiao dalam satu hari Tan Yun dan yang lainnya telah menghabiskan 328.500 tahun yang panjang Di menara, dengan alasan pemurnian buah dewa manusia Kecepatan kultifasi Tan Yun meningkat lebih dari seratus kali lipat Pada awal seratus empat puluh ribu tahun yang lalu Ia memadatkan janin ilahi manusia Hongmeng kelima dan dipromosikan menjadi dewa kelima Dalam seratus empat puluh ribu tahun kultifasi Tan Yun secara samar-samar menyentuh penghalang dewa ke enam Dia berlatih melawan waktu Pada saat yang sama, di jurang para dewa yang ganas Fang Dong dan 30 dewa bumi kelas delapan lainnya muntah darah tertekan Karena dalam sembilan tahun, 30 orang mencari hampir setiap sudut jurang jahat para dewa Dan juga mencari banyak dewa memasuki jurang jahat untuk menjelajahi harta karun Tetapi mereka tidak menemukan Tan Yun Saudara Fang, kemana katamu bocah itu pergi? Seorang lelaki tua bingung Dong Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu Kemarin aku menghubungi tuan muda tertua melalui jimat suara Bocah itu belum meninggalkan jurang para dewa yang ganas Pada saat ini, Dong Fang sepertinya memikirkan sesuatu Di jurang para dewa yang ganas, kami masih memiliki gua tirai air Kami belum mencarinya Mendengar gua dewa tirai air, 29 orang tua lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar Dan hati dan hati yang lama bergetar lagi dan lagi Salah satu tetua berkata, tidak, dikatakan bahwa gua dewa tirai air adalah habitat dari binatang buas kunpeng Beraninya bocah itu pergi ke sana Saya mendengar bahwa sejak seribu tahun yang lalu, kunpeng ini adalah binatang dewa kelas 6 Dan burung ROC ini pada dasarnya ganas dan kecepatan terbangnya sebanding dengan kelas 7 setengah suci Jika saya katakan, sebaiknya kita tidak pergi Jika terkena kunpeng, kita hanya memiliki jalan buntu Mendengar pidato itu, Dong Fang berkata dengan tidak senang Apa yang kamu takutkan? Kunpeng bersayap emas datang dan pergi tanpa jejak Saya tidak tahu berapa lama untuk pergi ke gua dewa tirai air Mengapa kita tidak pergi? Dan lihat Selain keberuntungan kami, kami kebetulan menabraknya Suara Fang Dong baru saja jatuh Tiba-tiba, tubuh tuanya bergetar, matanya bersemangat dan berkata Saya merasakan penghalang dari dewa bumi kelas 9 Bagus, bagus, aku ingin segera retret Setelah aku masuk ke dewa kelas 9, kita akan pergi ke gua dewa tirai air bersama-sama Kemudian, Dong Fang mengorbankan kuil ruang waktu dan memasuki kultivasi Pada saat yang sama Kota Raja Dewa tertinggi, rumah keluarga San Mansion ini menempati ribuan mil tanah dan memiliki momentum yang besar Aula selamat datang Di aula, dua lelaki tua berusia 60-an duduk saling memandang, minum dan membicarakan sesuatu Salah satu lelaki tua gemuk itu adalah Raja Dewa kelas 2, Zan Peng Di belakangnya berdiri seorang pemuda, Zan Zusheng Pria tua kurus lainnya yang bahkan terlihat lemah adalah dewa tertinggi Raja dari dunia Dewa Hong Meng, Bai Qi Sekarang dia telah memasuki Raja Dewa kelas 8 Di belakang Bai Qi berdiri seorang gadis cantik, Bai Suan Qi Sekarang Bai Suan Qi adalah Dewa Bumi kelas 8 Dan Zan Zusheng baru saja memasuki Dewa Bumi kelas 9 Kita harus tahu bahwa ketika mereka berdua mengejar Tan Yun di jurang jahat para dewa ribuan tahun yang lalu Bai Suan Qi hanyalah Dewa Bumi kelas 1 Dan Zan Zusheng hanyalah Dewa Bumi kelas 5 Hanya dalam seribu tahun, ranah dua orang itu bisa naik begitu cepat, tentu saja Lao Su mereka telah memberi mereka banyak sumber daya untuk berkultivasi, ditambah ruang dan waktu Meski begitu, harus dikatakan bahwa kualifikasi mereka memang luar biasa Pada saat ini, Zan Peng tersenyum pada Bai Qi dan berkata Terima kasih, Tuan, atas rasa hormat Anda kepada Zusheng Anda setuju untuk membiarkan putri Anda menikahi Zusheng Ini adalah bawahan Anda Bai Qi tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata Tidak, 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 kamu tidak harus sopan Di masa lalu, itu adalah penghargaan saudaramu yang baik untuk dikanonisasi Sebagai raja dewa tertinggi oleh Lord Ling Xia Di masa lalu, Zan Peng hanyalah pengawal Tan Yun Ketika Tan Yun terluka parah dan melarikan diri kembali ke dunia Dewa Hong Meng Dari alam semesta ekstrateritorial, Zan Peng memberitahu Bai Qi di mana Tan Yun bersembunyi Kemudian, Bai Qi menemukan Ling Xia Tianzun lagi Setelah mengetahui itu, Ling Xia Tianzun memberitahu suaminya, Chaos Tianzun Chaos Tianzun dengan cepat memberitahu penguasa Chaos Supreme Oleh karena itu, ada Chaos Supreme Dia bergandengan tangan dengan master tertinggi si Yuan Supreme untuk menemukan Tan Yun dan membunuh Tan Yun Dia ingin membiarkan Tan Yun benar-benar mati dengan bereinkarnasi Tan Yun selamanya Setelah jatuhnya Tan Yun di masa lalu, Bai Qi dihormati sebagai raja dewa tertinggi karena jasanya yang berjasa dalam memberikan informasi Kata, tertinggi, memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang bisa melakukan kredit sebanyak Bai Qi Pada saat ini, Bai Qi berkata sambil tersenyum, pernikahan antara Kier dan Xu Seng telah diselesaikan hari ini Tentu saja, kamu harus membiarkan Xu Seng menjadi tuan kecil Zan Peng tersenyum dan berkata, itu wajar, itu wajar Dan Tuhan, kapan pernikahan kedua anak itu ditentukan? Bai Qi tersenyum dan berkata, tanggalnya ditetapkan 800 tahun kemudian Pada saat itu, itu akan menjadi hari ulang tahun putra dan putri Ling Xia Tian Sun Lord Ling Xia mengatakan bahwa setelah upacara ulang tahun, dia secara pribadi akan menghadiri pernikahan Mendengar ini, Zan Peng tampak bersemangat dan berkata, itu bagus Tuan Tian Sun memberikan pernikahan, ini adalah kemuliaan leluhur saya Pada saat ini, Zan Xu Seng dan Bai Xu An Qi juga tampak bersemangat Bai Qi berkata, 800 tahun kemudian, itu akan menjadi upacara ulang tahun anak-anak Tuan Tian Sun Saat itu, kita harus mengirim beberapa harta tersayang Hahaha, itu perlu, kata Zan Peng sambil tersenyum Yah, saudara yang baik, sudah waktunya bagimu untuk kembali ke rumah Tuan Kota untuk menangani urusan Pada saat ini, Bai Qi bangkit dan menatap Bai Xu An Qi dengan kasih sayang Putri, tinggal saja di rumah San selama beberapa hari lagi Yah, ayah, luangkan waktumu Bai Xu An Qi tersenyum nakal Setelah itu, Zan Peng mengantar Bai Qi, dan kembali ke kamar sendirian Di matanya yang berlumpur, dia penuh dengan permintaan maaf, bergumam pada dirinya sendiri Hei, Zutian, aku benar-benar ingin menjadikanmu Tuan Muda untuk ayahku Tetapi Tuan ingin menjadi ayah dan menjadikan saudara ketigamu sebagai Tuan Muda Ayah hanya bisa kasihan padamu Ayah kasihan padamu Dong 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 Pada saat ini, dengan ketukan tiba-tiba di pintu Suara penuh hormat dan cemas terdengar dari pintu Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi Masuk dan jawab, alis putih Zan Peng bergetar Itu tuanya Pintu terbuka dan seorang lelaki tua melangkah ke dalam ruangan Orang ini adalah Zande, pengurus rumah tangga Zan Fu Zande tampak ketakutan dan berkata Tuan, Tuan Muda Kedua Tuan Muda Kedua terbunuh di jurang para dewa yang ganas Apa yang kau bicarakan? Tubuh Tua Zan Peng tiba-tiba bergetar dan menatap Dalam sekejap, matanya penuh darah dan air mata berlumpur menangis Tuan, Tuan Muda Kedua terbunuh Zande juga penuh air mata Berita kematian Zan Zutian seperti sambaran petir bagi Zan Peng Kepalanya sedikit bingung Setelah waktu yang lama, Zan Peng menangis seperti orang gila Tidak, Tidak, Zutian, Anakku Anda tahu, Zan Zutian adalah putranya yang paling berharga Bagaimana dia tidak bersedih? Dia menatap Zande dengan mata terbuka lebar dan berteriak Katakan Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh anakku? Siapa yang melakukannya? Melihat Zan Peng yang bercampur dengan kesedihan dan kemarahan Zande menghibur, Tuan, Anda harus sedih dan jaga tubuh Anda Saya tidak tahu Tuan Muda mengirim seseorang kembali untuk mengatakan Tanpa menunggu kata-kata Zande, Zan Peng meraung Di mana pria itu Tenang, Tuan Tuan Muda mengirim seseorang kembali untuk mengatakan